HUT PGRI ke-73 tahun 2018 di Kabupaten Kerinci mengambil tema Wujudkan Guru Sebagai Penggerak Perubahan Menuju Indonesia Cerdas Berkarakter Dalam Revolusi Industri Ditandai dengan upacara bendera yang diikuti ratusan guru dari jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP Adi Rozal mengajak para guru di Kerinci untuk terus meningkatkan kualitas sebagai tenaga pendidik Melalui pendidikan yang baik akan tercipta generasi muda yang cerdas dan berkarakter Serta mampu melanjutkan estafet pembangunan menjadi lebih baik ke depannya Pemkap Kerinci terus mendorong kesejahteraan guru dan peningkatan infrastruktur pendidikan Salah satunya dengan menaikkan anggaran pendidikan yang berasal dari APBD lebih dari 20% Alhamdulillah, akhir-akhir ini kita semakin baik agar PPD kita melebihi dari ketentuan nasional yang 20% PPD itu nasional atau PPN nasional itu untuk serta pendidikan Kita untuk pendidikan yang diperolah oleh INAS pendidikan saya Itu lebih 20% Ketua PGRI Kerinci, Don Fitri Jaya mengatakan Pengurus PGRI Kerinci terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan guru Terutama untuk guru honorer Terlebih lagi pemerintah pusat telah membatasi usia penerimaan CPNS maksimal 35 tahun Untuk itu pihaknya terus mendorong agar guru honorer di Kerinci Bisa diterima sebagai tenaga kontrak melalui program P3K dari pemerintah pusat Juga berpartisipasi terhadap guru honorer Bukan saja pada guru BNS Juga memperhatikan guru honorer apalagi guru honorer yang sudah lanjut usianya Mereka itu tidak bisa melesanakan tes Melalui pemerintah kebuatan kerinci Itu akan mengadakan kontrak Guru kontrak yang kita kenal dengan istilah P3K Melalui peringatan hari ulang tahun PGRI ke-73 Kepala Dinas Pendidikan Kerinci Amri Suwarta berharap para guru tetap semangat dalam memajukan dunia pendidikan Pada peringatan hut PGRI ke-73 Dinas Pendidikan Kerinci mengadakan berbagai perlombaan Seperti lomba tarik tambang Menyanyikan lagu daerah dan lomba lainnya yang diikuti oleh para guru Usai upacara kemarin, Pemkap Kerinci juga menerima bantuan dana CSR dari Bank Rakyat Indonesia BRI Untuk pembangunan musola Dinas Pendidikan Kerinci Eduard Rosman, TPR Jambi melaporkan Pembangunan musola Dinas Pendidikan Kerinci